Hai bun selamat pagi apa kabar semoga sehat selalu ya bun pagi ini masih jam setengah 6 bun kalau ke dapur jangan lupa pintunya sama jendelanya langsung dibuka ya bun biar udara segarnya itu masuk ke ruangan hari ini saya gak mandi bun karena cuacanya dingin sekali saya kan gak tahan dingin jadi mau masak air hangat pun gak keburu jadi walaupun gak mandi saya tetap sikat gigi cuci tangan cuci kaki pakai sabun kemudian ikat rambutnya disisir biar gak rontok gak ada yang rambut yang jatuh lalu kemudian beres-beres setelah ini nanti setelah masak-masak baru deh nanti mandi bun setelah itu jangan lupa selalu pertama itu masak air panas ya bun untuk ngisi termos pagi-pagi pasti yang dimasak duluan itu kalau saya itu air panas bun baru setelah itu misi eh ngecek tempat nasi rice cooker ini yang masih semalam enggak ada yang makan untuk saya masaknya cuma satu takar kita pindahkan dulu ya bun terus kita cuci tempatnya biar kita bisa masak nasi lagi karena suami saya mau pemerja harus bawa bontot kesukernya kita rendem dulu ya bun biar kerak-kerak nasinya yang lengket itu terlepas sendiri terus kita siapkan tempat sampah dua kayak gini bun untuk sisa-sisa nasi yang masih dipiring kotor maaf nih bun muka saya enggak manis enggak cantik juga jadi kalau diem agak serem maklumi ya bun tapi hati saya enggak serem itu loh kalau kita mencuci piring itu ada aturannya bun kebiasaan saya dari dulu kalau cuci piring itu gelas duluan lalu sendok lalu piring yang sisa-sisa makanannya udah dibersihin kemudian plastik-plastik kayak gitu lalu terakhir penggorengan dangdang kayak gitu bun kenapa harus ada piringnya gitu karena biar sabut yang untuk cuci apa namanya cuci cuci piringnya itu enggak enggak kotor kalau saya sih gitu tapi enggak tahu deh kalau kalian punya pendapat lain itu ya enggak papa ya bun karena menurut saya itu sabutnya itu harus bolak-balik ganti kalau piring duluan memang sih udah di siram dulu pakai piring pakai apa namanya pakai air ya sudah bisa makanan di piring tapi enggak tahu lah kayak itu udah kebiasaan dari kecil sih bun jadi enak aja kalau pertama itu gelas selesendok lalu piring dan yang lain-lainnya terakhir oh iya bun tolong bantu like comment dan subscribe nya di channel dapur sederhana Mama Tabita ini ya bun pun sebenarnya saya sudah punya channel Torensi Amoi baru hotang bun cuman saya lebih ke hobi kegiatan di dapur jadi saya coba apalagi saya itu suka banget senang banget itu ngelike subscribe semua bunda-bunda yang punya kegiatan di dapur saya pengen punya dapur yang bersih rapih kayak dapur-dapur bunda terima kasih ya bun untuk dukungannya salam kenal dari saya Mama Tabita lalu kita periksa tubung saji kalau ada ikan lebih seperti ini kita gabungkan jadi satu ya bun buat peliharaan saya karena saya punya peliharaan bun peliharaan itu harus dikasih makan bun biar dia tidak galak dan mencari-mencari orang saya punya dua anjing yang harus dikasih makan ada orang bilang saya ini suka buang-buang nasi padahal itu nggak dibuang bun itu untuk peliharaan saya kan kasihan dia kalau nggak dikasih makan dia juga hidup loh dan enggak tega banget kalau nggak dikasih makan jadi harus kita kasih makan bun karena dia udah jagain kita setiap malam kalau ada orang lewat itu dia jugong-jugong gitu karena disini kan agak rawan daerahnya bun jadi harus ada anjing peliharaan nah ini peliharaan saya bun saya juga punya kucing kucingnya dulu waktu datang korengan kubitan gitu sekarang dia udah sehat dan gemuk kalau bisa ngasih makan Hai daripada dia sakit kan kasihan juga hal pertama yang harus saya lakukan untuk suami saya adalah ambil air panas dicampur air dingin bun langsung diminum sebesar ini ini udah dilakukannya selama hampir tiga tahunan bun tapi kalau saya airnya Cangkiru hijau ini aja karena saya belum sanggup sebanyaknya kita masak nasi dulu ya ya bun coba di sini di komen di kolom komentar siapa yang Buddha-Buddha pernah lupa nyolokin rest cooker sama nurunin restukernya udah ditunggu-tunggu lama mau makan ternyata enggak mateng-mateng kita panasin rendangnya ayam kingkong semalam ya bun karena enggak ada yang makan jadi kita panasin lagi buat bontot ke kebun saya mau membersihkan ginggal dulu ya bun ini rutinitas pagi saya kayak suami saya tadi tapi saya minumnya sedikit gelasnya kecil bun ya belum sanggup sebesar gelas suami saya kalau udah minum air hangat kayak gini jangan makan apa-apa dulu bun tunggu setengah jam baru kita makan apa yang pengen kita makan itu biar ginjalnya bersih bun air hangat setiap pagi untuk sarapan paginya teman minum teh kita rebus dulu ubi rambat warna ungu ya bun kalau buat suami saya sarapannya nasi bun nasi sedikit saja tidak usah banyak-banyak yang penting keluhnya itu terisi nasi setelah setengah jam minum air hangat hangat tadi ya bun baru kita kasih rendangnya satu sudah cukup pun buat kami pagi-pagi sarapan kayak gini karena dia harus keladang jadi sarapannya nasi biar agak kenceng perutnya bun dan enggak sakit perut enggak masuk angin nah setelah nasinya mateng kita bungkusin bontot buat keladang suami saya ya bun jangan lupa bawa teh manis juga pakai termos kecil bun saya paling suka itu tehnya teh pakai saringan gini saya enggak suka teh celup karena teh celup itu warnanya enggak ada kalau ada kalau yang teh saring kayak gini warnanya itu kuning jadi senang aja lihatnya ini buat dibawa ke ladang bun Oke sudah selesai bun terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe